Halo semua Video kali ini saya hanya akan mengklarifikasi klarifikasi lebih tepatnya menjelaskan barangkali ya menjelaskan menjelaskan video saya sebelumnya yang tentang cara termudah atau cara yang paling gampang untuk mengubah trafo biasa menjadi trafo murni ya di video itu di video itu banyak yang dislike ya video saya itu padahal sebenarnya saya menyatakan hal yang benar ya saya menyampaikan hal yang benar saya bukan berniat untuk bermain-main atau bercanda karena memang sudah seperti itu memang sudah seharusnya seperti itu oke saya lanjut dengan pembahasan saya kali ini yaitu menjelaskan tentang video saya sebelumnya di video itu banyak yang dislike ya padahal itu adalah hal yang benar ya seperti ini trafo seperti ini ini trafo 5A murni trafo 5A biasa yang bukan murni bisa dilihat perbandingannya memang berbanding jauh ya karena tebalnya karena tebalnya saja beda lubarnya tingginya pokoknya ukurannya saja beda ini 5A murni 5A bisa dilihat 5A 5A ya ini 5A 5A ini murni 5A ini murni 5A ini murni 5A juga bisa dilihat mudah-mudahan kentara ya saya zoom dulu ini 5A tapi ini 5A biasa ya ini 5A biasa nah di video saya itu kan di situ saya di video itu bagaimana cara termudah cara tergampang yang paling gampang cara yang paling gampang untuk mengubah ini jadi trafo murni itu ya berubah saja tulisannya karena menurut saya ini kalau secara murninya ini bukan 5A ini paling tinggi ini 3A jadi untuk mengubahnya yang menjadi murni ya berubah saja yang tulisan 5A ini menjadi 3A maka trafo ini akan menjadi 3A murni iya karena tidak mungkin karena karena tidak akan mungkin kalau kita hanya mau rubah gulungannya diameternya kita mau tambah lebu besar mana mungkin bisa karena gapnya saja sudah tidak ada di sini tidak ada gap yang spasi yang kosong saya zoom dulu bisa dilihat sendiri trafonya disini sudah tidak ada celah jadi kalau kita mengubah kawatnya menjadi lebih besar itu artinya akan volume gulungan akan bertambah mana mungkin bisa muat karena ini sudah padat sudah full jadi volume gulungan tidak akan muat lagi kalau kita mau memperbesar kawatnya ada ada pun juga ada pun dengan mengurangi jumlah gulungan lalu kita memperbesar kawatnya artinya dalam hal ini skalanya kita ubah ya mungkin 1 banding 2 atau 1 banding 2 koma itu juga tidak akan bisa karena trafonya akan cepat panas ya dan trafonya tidak mungkin akan digunakan dalam jangka waktu lama karena trafonya akan panas walaupun tanpa beban trafonya juga akan panas kalau kita menggunakan skala yang lebih kecil skala yang tidak sesuai makanya ada video saya juga satu itu 1 banding 4 kalau cara untuk menggulung trafo-trafo begini trafo ini atau trafo ini itu saya menggunakan 1 banding 4 karena kalau yang sebenarnya itu 1 banding 3 koma 3 koma sekian sekian hampir 4 3,8 3,7 8 yang rendah nah kalau dia seperti itu 1 banding 3,7 ke atas itu itu tinggal berapa cm untuk menjadi 4 kalau dari panjang kawatnya menjadi 4 jadi saya bulatkan saja 4 jadi 1 banding 4 agar mempermudah perhitungan dan tidak ribet tidak pakai pusing untuk menggulung jadi kita hanya 1 banding 4 di video saya yang ini ya habis itu tentang 1 banding 4 atau yang keduanya ini ada dua ya satu menggulung cara menggulung trafo intibisi yang satu menggulung trafo CT jadi cara yang termudah ya itu tadi rubah saja tulisannya rubah saja tulisannya menjadi 3 3 ampere kalau kita mau mengurangi jumlah lilitan sekundernya kita kurangi jumlah lilitan sekundernya terus mengganti dengan kawat yang lebih besar maka yang terjadi adalah tegangan akan menurun nah percuma juga dong tegangan akan menurun tapi ampere nya juga sebenarnya tidak naik bagaimana karena intibisinya ini juga tidak mencukupi untuk syarat untuk murninya kemurnian suatu trafo jadi kalau seperti itu kita hanya merubah jumlah gulung nya artinya dalam hal ini tegangan akan menurun jadi ampere nya juga tidak akan maksimal ada pun perubahan cuma sedikit sekali jadi percuma dong tegangan menurun banyak ampere tadi maksimal 32 kita kurangi menjadi 20 volt 20 ya akan ada gap kan jadi kita rubah kawatnya lebih besar sedikit agar pas lagi agar padat lagi sesuai tapi tegangan tinggal 20 volt percuma dong karena tegangan cuma tegangannya menurun banyak tapi ampere nya cuma menaik naik sedikit sedikit sekali memang kawat yang di dalamnya ini sudah mereka pabrik sudah memperhitungkan hanya saja memang tulisannya ini saja yang mereka ubah menjadi 5 seharusnya saya 3 tapi mereka tulis 5 jadi video saya itu tidak ada salah nya tidak ada salah nya cuma mungkin cara penyampaian saja yang kurang benar yang kurang diterima jadi makanya banyak yang dislike saya punya video itu jadi sekian dulu video saya kali ini semoga ada manfaatnya saya berharap ada manfaatnya semoga video saya kali ini ada manfaatnya juga tetap dukung saya ya teman-teman agar saya selalu semakin semangat untuk membuat video-video saya selalu berharap video saya semua video-video saya bermanfaat buat kalian tetap dukung saya klik like di share video-video saya yang lain kalau video ini mungkin tidak perlu karena tidak terlalu bagaimana hanya sekedar saja penjelasan video sebelumnya jadi video-video yang lain mana yang kalian rasa penting untuk di share silahkan di share di komen ya mungkin ada pertanyaan atau ada komentar yang ingin disampaikan silahkan di komen video-video saya jangan lupa juga klik tombol subscribe dan klik juga tombol bell agar mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya oke salam sukses buat kalian semoga selalu sukses banyak rejeki amin sampai jumpa